Ya, baik saudara pendengar, malam ini sebelum menjawab pertanyaan saudara-saudara akan ada renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Liz Wongkar yang akan menyampaikan renungan bayi kita beliau adalah seorang hamba Tuhan dari Malam, Jawa Timur dan dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara beliau akan menyampaikan renungan firman Tuhan bayi kita dan setelah itu baru dilanjutkan dengan jawaban atas pertanyaan saudara-saudara selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati Shalom, pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan Renungan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Gereja yang memberi hidup didasarkan dari firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan pendengar yang dikasihi Tuhan gereja yang memberi hidup harus menjadi tujuan gereja yang pada akhirnya akan membawa gereja tersebut masuk di dalam masa penuaian sudah saatnya gereja bangkit dan berdiri di garis depan untuk menyatakan kebenaran yang akan memerdekakan dan memberi kehidupan bagi jiwa-jiwa yang merespon berita kebenaran tersebut pendengar yang dikasihi Tuhan di akhir zaman ini banyak orang percaya yang hidupnya hanya berpusat dilihat dan mempunyai hidup dan mempunyai hidup lebih mempunyai hidup dan mempunyai hidup lebih mempunyai hidup kekuan kekuan ego dan cenderung untuk tidak peduli kepada orang lain nah bagaimana agar kita bisa menjadi gereja yang memberi kehidupan bagi orang lain Yang pertama adalah Datang dan minta kepada Tuhan Yesus Yang adalah sumber kehidupan itu sendiri Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bersama Yohanes 10, ayat yang ke-10 Yaitu Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membenasakannya Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Sebelum kita bisa menjadi gereja yang memberi hidup bagi orang lain Kita sendiri harus mengalami apa yang dinamakan hidup tersebut Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup Bukan mati Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Ketika manusia pertama yaitu Adam Diciptakan oleh Allah Allah menghembuskan nafas kehidupan Kepada Adam Terdapat di dalam kejadian 2 Ayat 7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Allah sendiri yang menghembuskan atau meniupkan rohnya ke dalam tubuh manusia itu Sehingga manusia itu menjadi hidup Pendengar yang beriman Karena itu sebagai orang yang percaya Kita harus minta dipenuhi oleh roh kudus Sehingga kita menjadi gereja yang hidup Yang bisa memberikan kehidupan bagi orang lain Yang kedua Bagaimana kita bisa menjadi gereja Yang memberi kehidupan bagi orang lain Yaitu Mulai mempraktekkan Memberi kehidupan Untuk orang lain Seperti kita ketahui bahwa Tidak ada kehidupan Di dalam laut mati Kejadian 14 Ayat yang ketiga Karena di dalam laut mati tersebut Tidak ada makhluk yang dapat hidup Karena tingkat garamnya yang cukup tinggi Sekitar 32% Sehingga laut mati Di dalam laut mati tidak ada kehidupan Tidak ada satu makhluk hidup pun Yang bisa bertahan hidup di laut mati Sedangkan di laut tengah atau mediterania Hanya mempunyai kadar garam 3% saja Karena itu Hidup kita tidak boleh Menjadi seperti laut mati Tetapi sebaliknya Kita harus bisa menjadi Aliran air hidup Bagi orang lain Yang membutuhkan Kita Dan yang ketiga Bagaimana agar kita Bisa Menjadi gereja Yang memberi kehidupan bagi orang lain Yang ketiga adalah Miliki kepedulian Dan empati Kepada orang lain Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Mungkin Orang yang kita jumpai Membutuhkan kata-kata penguatan kita Penghiburan Nasehat firman Tuhan Dari kita Bisa jadi Orang yang Tuhan Pertemukan kepada kita Sedang mengalami putus asa Sedang mengalami masalah Dan Kita adalah orang yang terakhir Yang dia jumpai Mungkin sebelumnya Dia memutuskan untuk melakukan Hal-hal yang negatif Seperti Hampir kundiri Ataupun mencari jalan-jalan yang Tidak sesuai dengan gendak Tuhan Dalam keputus asaan itu Dia membutuhkan orang lain Pendengar yang dikasihi Tuhan Mulailah melihat Di sekeliling kita Dan memiliki kepekaan Akan kebutuhan orang-orang Yang Tuhan kirim Kepada kita Kebutuhan itu Tidak selalu berbicara Mengenai uang Atau harta Bisa jadi Waktu kita Tenaga kita Pikiran Kita yang bisa kita berikan Untuk orang yang membutuhkan Dalam Yohanes 6 Ayat 63 Mengatakan Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali Tidak berguna Perkataan-perkataan Yang kukatakan Kepadamu Adalah roh dan hidup Oleh sebab itu Surah Raku Yang kekasih dalam Tuhan Kita tidak boleh Menjadi Orang Kristen Daging Seperti Orang-orang Israel Pada saat Dipimpin oleh Musa Keluar dari Tanah Mesir Generasi pertama Orang Israel Yang keluar dari Mesir Mati di Padang Burun Karena Kedagingan mereka Sebaliknya Kalau gereja Mau menuai Seharusnya Gereja memberikan Dampak Yang positif Kepada Hidup orang lain Sehingga Kemana saja Sungai itu Mengalir Segala makhluk hidup Yang berkeriapan Di sana Akan hidup Ya Sekial 47 Ayat 9 Mengatakan Sehingga Kemana saja Sungai mengalir Segala makhluk hidup Yang berkeriapan Di sana Akan hidup Ikan-ikan Akan menjadi Sangat banyak Sebab Kemana saja Air itu Mengalir Sampai Air laut Di situ Menjadi tawar Dan Kemana saja Sungai itu Mengalir Semuanya Di sana Hidup Serahku Yang dikasihi Dan mengasihi Tuhan Kesimpulannya adalah Kehidupan gereja Yang menuai Bukan hanya Berfokus Kepada diri Sendiri saja Tetapi Kepada orang lain Mulai Datang Dan minta Kepada Tuhan Yang adalah Sumber kehidupan Itu sendiri Kemudian Mempraktekan Untuk memberi hidup Kepada orang lain Dan menyalurkan Kebaikan Kebaikan Tuhan Yang telah kita terima Dalam hidup kita Tuhan Yesus Memberkati kita semua Sianong Sianong Terima kasih